Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman kelas 9 Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tanpa halangan suatu apapun Baiklah, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini Mari kita buka dan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Ya teman-teman Untuk presensi hari ini Silahkan kalian isi list di WA Nanti akan usaha cek siapa saja yang mengikuti pembelajaran Dan sudah menonton video pembelajaran kali ini Pada kesempatan kali ini Kita akan mulai masuk kepada Subab struktur teks diskusi Nah, apa sih tujuan pembelajaran pada kali ini? Tujuan pembelajarannya adalah Setelah kalian mengikuti pembelajaran Kalian itu diharapkan mampu Menganalisis struktur teks diskusi Baik secara lisan maupun tertulis Dengan baik dan benar Nah, manfaatnya adalah ketika kalian nanti melihat teks diskusi Kalian akan bisa menilai apakah teks diskusi tersebut sudah baik atau belum Baik, untuk mempersingkat waktu Silahkan kalian persiapkan diri kalian Siapkan alat tulis kalian Lalu silahkan simak video pembelajaran berikut ini Ya, teman-teman Pada bab teks diskusi Kali ini kita sudah masuk ke subab yang ketiga Yaitu struktur teks diskusi Silahkan kalian bisa mencari informasi sebanyak mungkin Mengenai struktur teks diskusi Dari sumber belajar manapun Boleh dari internet Boleh dari buku pelajaran Nah, di buku teks Bahasa Indonesia kelas 9 sudah ada Silahkan kalian buka Agar lebih jelas dan lebih paham Dengan penjelasan yang usaha saya sampaikan Struktur teks diskusi Ada tiga Yang pertama pendahuluan Yang kedua isi Lalu yang terakhir adalah simpulan Jadi setiap teks diskusi yang baik dan benar Itu harus mencakup tiga hal ini Harus ada pendahuluannya Harus ada isinya Harus ada simpulannya Lalu pendahuluan itu seperti apa sih? Isi seperti apa sih? Lalu simpulan juga seperti apa sih? Coba kita lihat Saya jelaskan sedikit Mengenai struktur teks diskusi Untuk bagian pendahuluan Isi dan simpulan Itu kira-kira Isinya seperti apa sih? Agar kalian tahu bahwa Oh bagian ini adalah pendahuluan Oh bagian ini berarti sudah mulai masuk isi Dan ini adalah simpulan Jadi untuk bagian pendahuluan Itu syaratnya ada tiga Yang pertama pernyataan untuk membatasi topik Yang kedua latar belakang topik Yang ketiga sudut pandang berbeda yang akan dibahas Apakah ketiganya harus ada? Tidak Boleh salah satu Atau salah dua Atau semuanya Ada semuanya juga boleh Tetapi harus memuat salah satunya Minimal harus memuat salah satunya Misalnya Di dalam struktur teks diskusi Kalian ingin menulis teks diskusi Itu harus ada Pernyataan untuk membatasi topik Kira-kira fungsinya untuk apa sih? Kok harus ada pernyataan yang digunakan Untuk membatasi topik Jadi Yang namanya proses diskusi itu Akan sangat panjang Apabila Pembahasan suatu topiknya itu Topik yang lumayan berat Jadi kita diminta untuk Membatasi topik yang akan dibicarakan Tujuannya apa sih? Agar tidak melebar ke hal-hal Yang sudah di luar topik Jadi yang dibahas ya satu topik itu Jangan sampai merambat ke yang lain Maka dimasukkan ke pendahuluan Agar apa? Di bagian isi nantinya itu Argumen-argumen yang disampaikan Itu tidak melebar Seperti itu Lalu yang kedua adalah latar belakang topik Latar belakang topik itu maksudnya Kenapa sih kamu membahas hal ini? Apa sih yang menelatar belakangi kamu? Apa sih alasan kamu membahas topik ini? Itu namanya latar belakang topik Atau mungkin kamu punya sudut pandang berbeda Yang akan dibahas Ada suatu kasus ketika orang lain Sudah memiliki sudut pandang A Kamu kok ternyata memiliki sudut pandang yang berbeda Masukkan ke dalam pendahuluan Ini bagian pendahuluan Lalu yang kedua Masuk ke bagian isi Bagian isi itu bentuknya paragraf Di sana isinya bisa ada Dua argumen sekaligus Maksudnya dua argumen seperti apa? Dua argumen yaitu Kamu bisa memposisikan diri sebagai pihak yang pro dan yang kontra Tetapi kamu memasukkan pihak-pihak itu Dengan sebutan di sisi lain atau menurut orang lain seperti itu Nah, dua atau tiga paragraf setuju Dan dua atau tiga paragraf dengan argumen tidak setuju Saja kalau misalnya ada salah satu saja boleh? Boleh Berkantung dengan si penulis ingin menjadi Bagian yang pro atau bagian yang kontra Nah, di sini Di bagian isi Kita itu harus pintar ketika menulis teks diskusi Pintar dalam menggunakan bahasa itu Menggunakan bahasa yang persuasif Persuasif itu apa sih? Sudah kita pelajari persuasif itu Yang menarik Atau bahasa yang dapat membuat orang Ketika membaca teks yang kalian tulis Atau yang kita tulis Itu bisa percaya Jadi bahasanya itu meyakinkan Itu bahasa yang persuasif Selain itu juga harus kohesif Kohesif itu apa sih? Kohesif itu saling berhubungan Digunakan untuk menghubungkan gagasan Atau menunjukkan perubahan pendapat Jadi pendapat satu dengan yang lain itu Harus saling terhubung Tidak boleh ketika yang dibicarakan topik apa Kok pendapatnya apa? Itu berarti tidak kohesif Ini di bagian isi Untuk bagian simpulan Itu bisa tiga macam Sama dengan pendahuluan Tetapi isinya simpulan itu Bisa dari simpulan argumen kedua sisi Kalau diisi ada dua argumen Yaitu pendapat yang setuju dan tidak setuju Kalau diisi kok ada dua Juga bisa dievaluasi Kira-kira mana sih pendapat yang paling efektif Nah, kalau kok ternyata di dalam isi Hanya ada satu pendapat Misalnya hanya dalam sudut pandang yang pro Ya berarti rekomendasi satu sudut pandang Berdasarkan argumen yang disajikan Itu simpulan Nah, mungkin untuk penjelasan ini Agar kalian lebih paham Kita lihat langsung ke dalam sebuah teks Katikan contoh analisis struktur teks diskusi Pada buku teks Bahasa Indonesia Halaman 122-123 Ya teman-teman Ini adalah salah satu teks Yang sudah pernah kita bahas Pada subep yang pertama Tentang kondisi anak-anak Yang sudah mulai gemuk Dan gaya hidupnya sudah tidak sehat Lalu disini kita analisis Bagaimana sih strukturnya Ternyata untuk paragraf pertama Itu masuk ke pendahuluan Karena apa? Karena disana si penulis Sedang memberikan latar belakang Dan topiknya dibatasi Tentang anak-anak yang gemuk Bukan sedang membahas tentang Semua orang di seluruh dunia Tetapi hanya anak-anak saja Lalu Di bagian alasan dan bukti Itu sudah mulai masuk ke isi Isinya tentang apa? Argumen si pendukung Yang memposisikan dirinya sendiri Sebagai orang yang setuju Bahwa anak-anak yang gemuk Dan gaya hidupnya sudah tidak sehat Itu harus melaksanakan olahraga Nah disini disampaikan Isinya itu ada dua paragraf Ada alasan Ada bukti pendukungnya juga Nah yang ketiga itu simpulan Karena si penulis hanya Hanya menulis Sebagai pihak yang mendukung Maka simpulannya itu Dari kedua argumen tersebut Bukan dari yang pro seperti apa Yang kontra seperti apa Lalu diambil kesimpulan yang paling baik Tetapi disini Hanya mengambil simpulan dari keduanya Simpulan dari kedua pendapat Yang sama-sama mendukung Simpulannya dibuat Sangat singkat Dan masih berhubungan dengan paragraf Di bagian isi teks diskusi Seperti itu Nah ini adalah contoh Analisis struktur teks diskusi Pendahuluan Alasan dan bukti pendukung itu Masuknya ke isi Lalu simpulan Nah nanti Diharapkan kalian bisa Menganalisis seperti ini Dari setiap teks diskusi Yang kalian baca Itulah penjelasan dari ustazah Mengenai Bagaimana cara menganalisis Struktur teks diskusi Terima kasih Semoga kalian paham Dengan apa yang ustazah jelaskan Baiklah teman-teman Kita sudah belajar Mengenai struktur teks diskusi Struktur teks diskusi Ada tiga Yang pertama adalah Pendahuluan Yang kedua isi Dan yang terakhir adalah Simpulan Baik Terima kasih Atas perhatian kalian Untuk evaluasi hari ini Sudah usaha share Di teams masing-masing Silahkan buka channel general Disana sudah ada assignment Mengenai Menganalisis struktur teks diskusi Untuk mengakhiri Kegiatan pelajaran hari ini Mari kita baca Hamdala bersama-sama Alhamdulillah Hirabila Alamin Ya teman-teman Tetap jaga kesehatan Patuhi protokol Pencegahan covid Tidak perlu keluar rumah Karena kita sedang PSBB Semuanya tetap stay di rumah Gunakan masker Bila keluar rumah Sering mencuci tangan Sekian yang dapat Saya sampaikan Terima kasih Untuk pembelajaran berikutnya Kita mulai masuk ke Kaida bahasa Teks diskusi Kalian bisa mulai belajar Dari sekarang Wilayah Taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih